Saudara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI batal menggelar sidang paripurna kedua kemarin untuk menetapkan pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029. Rapat semula dijadwalkan pada pukul 10 malam dengan agenda penetapan pimpinan MPR, namun jadwal dibatalkan karena rapat pleno DPD dengan agenda pemilihan pimpinan unsur DPD masih berlangsung alot. Sidang paripurna MPR yang dipimpin Ketua MPR Sementara Guntur Sasono dan Wakil Ketua Sementara Larasati Moriska ini menetapkan susunan kepengurusan fraksi dari Partai Politik dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029 dalam sidang paripurna kedua. Rencananya Saudara, sidang paripurna MPR akan dilanjutkan hari ini pada pukul 10 pagi. Masing-masing fraksi telah melakukan konsultasi untuk mengusulkan nama-nama calon pimpinan MPR. Merespon isu jadi calon kuat Ketua MPR Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut pemilihan Ketua MPR saat ini masih dalam proses. Ia mengungkapkan tak mau terburu-buru memberikan pernyataan karena setiap fraksi juga akan memberikan nama calon pimpinan MPR. Lebih lanjut Muzani juga mengungkap proses lobi-lobi politik dirinya bersama partai politik lain berjalan baik. Tunggulah nanti rapat peripurna itu, apakah di rapat konsultasi siapa namanya akan muncul. Saya tidak mau ngeke mongso, saya tidak mau keburu-buru. Siapa yang diusulkan oleh fraksi-fraksi untuk menjadi pimpinan termasuk Ketua MPR. Tunggu karena semua proses sedang berjalan untuk memimpin lembaga yang terhormat ini. Hubungan saya dengan teman-teman partai politik di Senayan bagus sekali. Tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Termasuk dengan teman-teman kelompok DPD hubungan kami berjalan baik, lancar. Dan teman-teman partai politik dan teman-teman DPD adalah sahabat.